Intro Demi mendukung percepatan program vaksinasi nasional, berbagai elemen masyarakat bersama-sama membuka gerai vaksin masal COVID-19 di Tangerang Selatan, Banten. Gerai vaksinasi dilakukan di Sekolah Kristen Solidio Nusaloka, BSD, yang dilaksanakan bersama tim relawan solidaritas melawan COVID-19 yang didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sejak pagi hingga siang tadi, para peserta mulai dari penyelenggara. Menurut penyelenggara, KORIPKA, pihaknya melaksanakan sutikan vaksin untuk mencegah gejala berat yang bisa muncul jika terpapar virus corona. Dan berharap peran serta komunitas lainnya dapat segera merampungkan program vaksinasi nasional demi membentuk herd immunity, sehingga roda perekonomian bisa kembali normal. Anak siswa kami, siswa-siswi, 12 tahun ke atas, SMP dan SMA, dalam rangka percepatan daripada vaksinasi untuk melawan COVID-19. Dengan adanya vaksinasi ini, anak-anak boleh back to school, kembali cepat ke sekolah. Membantu percepatan program pemerintah target vaksin. Karena bagaimanapun, kalau kita tidak mengutamakan kesehatan, kita tidak akan mungkin bisa mencapai pemulihan ekonomi, dan juga pastinya untuk kegiatan pendidikan anak-anak kita juga pasti akan terus terhambat. Dalam acara yang dihadiri oleh Ketua DPDPSI, Andreas Ari Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan, Tariono, anggota DPRD Tanggerang Selatan, Alexander Prabu, juga diharapkan dapat segera merampungkan target pemerintah di antaranya. Aktivitas belajar mengajar tatap muka di sekolah dapat segera telaksana. Halo teman-teman, nama saya Keana. Saya bersekolah di sekolah Kristen Solideo. Hari ini saya akan membuat jep jamu. Nah teman-teman, tahu nggak? Anpa adanya jep jamu itu apa? Salah satunya membuat kita tetap sehat dan tidak gampang sakit. Oke, sekarang kita mulai ya. Bahan-bahannya adalah blender, buah jambu, es batu, sendok, susu kontal manis, air putih, saringan, dan wadah. Habis itu ada sedel tanda dan ada gelas kaca. Oke, sekarang kita mulai ya teman-teman. Pertama-tama kita masukkan buah jambunya dulu ya. Habis itu kita masukkan es batunya. Habis itu kita masukkan susu kentang manisnya. Habis itu kita masukkan air putih secukupnya ya teman-teman. Habis itu kita masukkan air putih secukupnya ya teman-teman. Habis itu kita tutup lagi ya teman-teman. Habis itu kita masukkan air putih secukupnya ya teman-teman. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 kesediaan Bapak Jusak Jepta Ratu untuk memiliki kita dalam doa. Dipersilahkan. Ya, Bapak-Ibu yang berkaji dalam Tuhan di Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sangat bersyukur kepadamu untuk bagian indah ini. Bapak, kami akan mulai dalam kegiatan pada hari ini, open house spiritual dan kami akan mengikuti webinar. Tuhan Yesus, mari Tuhan kira yang memberkati kami semua agar biarlah acara ini boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan setiap kami yang mengikuti kegiatan ini, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kegiatan hari ini ke dalam tanganmu semua saran yang kami pakai. Tuhan kira yang kau memberkati, Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Jusak. Dan saat ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan Mars. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Sebelum acara ini diadakan Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Kepala Sekolah SD Kristen Solidio Tujuan utama kami adalah menanamkan karakter kristiani, semangat belajar, dan kepedulian terhadap lingkungan Adanya tim pengajar yang profesional mendukung terbentuknya lingkungan belajar yang kondusif di SD Kristen Solidio Melalui program Ghost Bilingual, SD Kristen Solidio siap mendukung lingkungan belajar dui bahasa Kami juga berfokus pada persiapan prestasi siswa dalam bidang akademik melalui Student Enrichment Program dan Akademik Upgrading Class Selain program akademik, kami juga menyadari bahwa setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing Untuk itu kami berkomitmen mendampingi mereka dalam mengembangkan minat dan bakatnya Baik di bidang olahraga maupun seni dan budaya Dan pada akhirnya kami percaya bahwa setiap siswa-siswi SD Kristen Solidio Akan dapat mengembangkan karakter yang kuat melalui setiap program pembelajaran dan pengembangan karakter yang ada di SD Kristen Solidio Shalom, salam sejahtera buat kita semua Saya Demsiana Sagala, Kepala Sekolah SMP Kristen Solidio SMP Kristen Solidio merupakan sekolah Kristen yang fokus pada holistic education khususnya pengembangan karakter Sistem pembelajaran yang digunakan selalu disupport dengan kemajuan teknologi yaitu dengan penggunaan guru kelas sistem Selain pengembangan karakter, SMP Kristen Solidio mengembangkan kemampuan literasi dengan adanya program literasi dalam bidang kepemimpinan Selain dari itu kita juga mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah dengan program hidroponik Saya Yulis Unsong, STH MPDK, Kepala Sekolah SMA Kristen Solidio SMA Kristen Solidio memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang kreatif, yang inovatif, yang inspiratif, dan berkarakter Kristus SMA Kristen Solidio juga memiliki misi untuk menghasilkan siswa kelas dunia yang unggul, berprestasi, berkarakter, menjadi pemimpin yang melayani Program keunggulan yang dimiliki adalah Leadership Development, Spiritual Development, Character Building, Entrepreneur Skills, dan Holistic Integrated Learning SMA Kristen Solidio memiliki program khusus yaitu SLC dan juga Lead Ed Dan saya yakin melalui kedua program khusus ini, anak-anak dibentuk untuk menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang sederhana dan bisa hidup sosial dengan masyarakat Terima kasih Shalom Nah Bapak Ibu itu tadi profile dari sekolah kami, Sekolah Kristen Solidio Semoga melalui video tersebut dapat semakin meyakinkan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami disini menjadi keluarga besar sekolah Kristen Solidio Terima kasih juga Miss Mona, tadi kan sudah disampaikan bahwa kita akan mengikuti seminar juga hari ini, webinar ya Tapi sebelumnya biar agak santai Miss Mona, boleh kali yang keempat undian tadi buat 4 orang pemenang yang beruntung hari ini bisa kita undi 2 orang ya Boleh, biar makin semangat ya Betul sekali, kita akan undi untuk 2 orang pemenang Kita akan lihat Bapak Ibu siapa yang beruntung hari ini Yang akan menjadi 2 pemenang pertama, mendapatkan voucher potongan harga formulir pendaftaran sebesar 100 ribu rupiah Wow, udah tekan nih misalnya ini Wow, selamat untuk Ibu Helen Untuk Ibu Helen boleh langsung mengirimkan kontaknya ke kolom chat Nanti akan di follow up oleh tim kami Kita cari pemenang kedua ya Bapak Ibu Yeay, selamat Pemuli Boyangnya Andriani juga memenangkan voucher potongan harga formulir pendaftaran sebesar 100 ribu rupiah Nah, 2 pemenangnya lagi kita simpan dulu ya Bapak Ibu Oke, sekarang kita lanjutkan ya acara kita Jadi nanti 2 lagi akan ada di akhir atau penghujung acara kita ya Mismona Jadi Bapak Ibu yang mungkin yang masih belum dapat dari ujian yang pertama tadi Mungkin kita dapat ya nanti mereka bisa mendapatkan ujian lanjut Masih ada kesempatan Nah, Bapak Ibu kita akan masuk nih ke seminar atau webinar parenting ya hari ini ya Yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod Nah, Mismona boleh gak sisir sedikit tentang webinar kita hari ini? Sebenernya Mr. Ayomi Saya sendiri pun belum tahu Smart Parents itu apa Makanya saya join hari ini Jadi, supaya kita bisa lebih tahu lagi apa itu Smart Parents Mungkin ada baiknya kita langsung aja ikut sesi webinarnya ya Baiklah Dan Bapak Ibu saat ini kita akan mengikuti sesi webinar yang akan ditandu oleh moderator kita Bapak Julius Unsong dan kepada Pak Julius boleh silahkan Halo, shalom, selamat pagi Papi, mami, ayah, bunda yang ada di rumah yang ikut Zoom pada saat pagi hari ini Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih buat Mr. Ayomi dan Miss Mona Yang sudah memimpin acara pada saat hari ini Ya, saya menyapa dulu dengan hormat kepada Bapak Dr. Insinyur Jarod Ijanarko MPD Shalom, selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Jarod Ijanarko Apakah mendengar soal ini? Selamat pagi Waduh, senang sekali Pak Kita bisa bertemu di tempat ini, di media Zoom ini Pak Apa kabar Pak? Sehat? Selalu sehat Wah, puji Tuhan Waduh, Pak Jarod ini sepertinya Pak RMS ini sudah gak sabar lagi mendengar nih Gimana sih untuk menjadi orang tua yang smart Pak Jarod, wah luar biasa Terima kasih Pak sudah berkenan hadir Ayah, bunda, papi, mami, om, tante Yang ada saat ini Yang sedang menonton Kita bersyukur pada Tuhan Kita bisa melaksanakan kegiatan medina Sebelum kita Mendengar paparan tentang smart dari Bapak Dr. Insinyur Jarod Ijanarko Sebentar saya membacakan profil singkat dari Pak Jarod Ijanarko Bapak Dr. Insinyur Jarod Ijanarko MPD Lahir tanggal 12 bulan 9 tahun 1963 Menikah tahun 1990 Dikaryai tiga orang anak Lalu saat ini Pak Jarod juga adalah seorang founder Happy Holy Kids Pak Jarod juga adalah seorang komisaris Iva Dasyat Coach di I'm Possible Metro TV Penasehat aspirasi Asosiasi penulis dan inspirator Indonesia Penulis 66 buku keluarga Wah, luar biasa Direktur keuangan LSP3 Animasi Lalu Pak Jarod juga adalah seorang pelukis ternyata Wah, luar biasa banget Lalu berikutnya adalah Pak Jarod saat ini Pengisi program inspirasi di Magnatifi Metro Group Dan juga di berbagai stasiun radio Dan Pak Jarod adalah Seorang ketua yayasan pulihkan Indonesia Luar biasa Dalam riwayat pendidikan Lulus di IPB S1 tahun 1987 Lalu S2 Magister Pendidikan 2016 Dan Lulus doktoral tahun 2018 Wah, dari profilnya Dari CV-nya keren sekali Sudah lengkap dan tepat Untuk kita menghadirkan Bapak Doktor Berbagai wilayah Indonesia Berbagai wilayah Indonesia Dari daerah juga ada Dan juga di luar negeri Di Malaysia Dan juga mungkin di beberapa Tempat yang lainnya Baik Pak Jarod Tanpa panjang lama Kita akan langsung saja Mendengar paparan Materi Dari Bapak Insinyur Bapak Doktor Insinyur jarak Dari FPD Saya persilahkan Ya, terima kasih Untuk sekolah Solidio Yang memberikan kesempatan Kepada saya Saya akan sampaikan Maksimum 45 Sekolah bisa lebih Cepat Supaya Q&A-nya Lebih Lama Ya Smart parenting Sekolahnya sudah Smart Solidio Membuat anak-anak Memiliki karakter Yang penting Untuk masa depan Yaitu karakter Kristus Tapi sekarang Kita perlu juga Orang tuanya Smart Dan Kenapa perlu smart Karena memang Era digital Sekarang ini Perubahannya Luar biasa Kita tidak bisa Mendidik dengan Cara orang tua kita Walaupun orang tua kita Membuat kita hebat Tapi kondisi Lingkungan Semuanya Sudah Berubah Nah Saya berikan istilah Kita perlu menjadi Ayah baik Sama ibu baik Kenapa ayah baik Ibu baik Karena sering Yang namanya Pinter Itu tidak bisa dikejar Anak-anak sekarang Apalagi kalau sudah SMP Jangan kena SMP SD aja Sudah pinter sekali Dulu waktu saya SD Punya mainan Saya cari bapak saya Bapak mainan saya rusak Bapak sini Saya betulin Bapak pinter Saya punya pengalaman Bapak pinter Saya hormat orang tua Orang tua sekarang HP-nya bermasalah Cari anaknya Yang masih SD Lalu anaknya Tenang Saya betulin Sudah selesai Gimana caranya Susah jelasinya Kalau ada masalah Hubungi aku Jadi anak sekarang Punya pengalaman Bapak Dua makhluk itu Tidak ngerti apa-apa Umurnya aja tua Dan sering marah-marah Kalau marah Apalagi Kamu ini Hormati Papa Mama Papa Mama sudah Banyak makan Asap garam Betul Anaknya berkata dalam hati Banyak makan garam Makanya darah tinggi Marah melulu Jadi anak sekarang Pinter-pinter sekali Dan kita tidak bisa menjadi Orang tua pinter mungkin Mungkin Ada juga beberapa yang pinter Doktor Tapi tidak semuanya bisa Menjadi orang tua pinter Kita tidak bisa mengejar Teknologi IT Informasi yang dikuasai Anak-anak Dan anak-anak Memahami Anak paham Kalau kita tidak pinter Tapi anak tidak paham Kalau kita jahat Makanya Kalau kita baik hati Itu membuat kita punya relasi Dan kalau kita punya relasi Kita bisa menidik anak Jadi smart bagian pertama itu Sebenarnya bagaimana smart Membangun relasi Karena esensi dari parenting Adalah relasi Tapi saya perdalam Supaya Perdetail langsung Supaya relasi Ayah dan ibu ini baik Maka Yang pertama dari smart Itu supporting Untuk bisa memberikan support Maka seorang ibu terutama Saya perlu perlukan penekanan ini Karena ibu lebih banyak punya waktu Dan lebih bandai membangun relasi Walaupun tentu bapak juga Punya aspek ini Bagaimana bisa menjadi Seorang supporting yang baik Ibu supporter Maka tidak bisa tidak Jangan ngomong dulu sebelum mendengar Jadi belajar mendengar yang baik Kalau sudah mendengar Baru memberikan solusi Dan jaga rahasia Supaya Kalau anak punya pengalaman Bahwa mama bisa jaga rahasia Anak akan selalu bercerita masalahnya Kadang anak ngetes Mama aku mau cerita ya Tapi jangan sampai papa tahu Terus papanya marah Anak akan berkata Ini mamaku yang melahirkan aku Tapi bukan sahabatku Aku tidak akan cerita lagi Jadi Untuk menjadi seorang supporter Kita harus bisa menasihati Untuk menasihati Harus tahu keadaannya Untuk bisa menasihati Harus tahu masalahnya anak Untuk bisa menasihati Dan menjadi supporter Kita harus tahu problem mereka apa Gimana tahunya Kalau mereka tidak cerita Maka kita harus bersikap Bisa menjaga rahasia Nah memberi solusinya bagaimana Nanti kita kasih contoh praktis Misalnya nih Anaknya SD Kalau beli grup TK Mungkin tidak banyak masalah soal ini SD SMP Waduh PR-nya banyak Tugasnya banyak Nilainya mulai jelek Lalu anak cerita Dengan jujurnya Karena anak biasanya Awalnya jujur Nah nilai aku jelek nih Coba dapat enam nih Lalu ibu bapak marah Maka anak berhenti cerita Cerita dimarahi Cerita dimarahi Ya udah Gak usah cerita Kenapa bapak gak jujur Di rumah Padahal di kantor Di partai Di ayasan Dikenal punya integritas Luar biasa Orang yang tidak bisa bohong Karena bapak punya pengalaman Lalu dia jujur sama istri Kalau ngasih uang adiknya Atau ibunya Istrinya marah-marah Maka akhirnya dia berkata Memberi tangan kiri Tangan kanan jangan tahu Apalagi tangan istri Toh ini bukan judi Ini kebaikan Kebaikan gak harus diumumkan Termasuk kepada istri Dan dia akan jadi orang Yang takut untuk jujur Sama juga anak-anak Kenapa anak gak jujur Anak gak mau cerita Ibu dengar cerita Soal sekolah Soal anaknya Soal pelajaran yang susah Dari Dari Temannya ibu Yang anaknya temannya ibu Ibu dapat cerita Karena teman ibu Punya anak Rajin cerita Maka kita perlu belajar Untuk menjadi pendengar yang baik Dan kalau sudah mendengarkan Lalu memberi solusi Apa itu solusi? Ya jalan keluar Kembali kepada cerita tadi Ma nilai ku jelek nih Udah dua kali Apa yang jelek? Matematika atau kimia? Gimana kalau mamah Carikan kamu guru les? Gitu ya Waduh ma Aku nih diajari sama guru les Namanya guru itu pinter Dia merasa mudah Bagiku susah Dia merasa jelas Bagiku susah Aku lebih mudah Kalau belajar dari teman Ah sama Kamu sama dengan mamah Mamah juga Kalau belajar dari teman Lebih mudah Gitu Mamah Tapi kenapa kakak nilainya Matematika kimianya 9 Adik 9 Aku juga 6 ya Nah baru ibu Menjadi ibu yang jujur Ya Kalau gak ibu Ya bapak yang jujur Tergantung siapa Yang kimianya jelek Gitu ya Kalau ibu Waktu SMP dulu Atau SMA dulu Matematikanya jelek Ibu realistis Bapak realistis Nak Mama waktu SMP itu Ya kayak kamu loh Matematikanya 5 6 5 6 Hari itu anak Mendapat kewahyuan Selama ini dia bergumul Aku anak siapa Aku anak siapa Gitu ya Ternyata Dia anaknya mama Sama Makita ya Berarti ini bukan masalahku Ini masalah mama Ini DNA Hari itu anak bisa bersyukur Dengan dirinya Karena selama ini Dia memandang foto keluarga Dan berpikir Jangan-jangan aku ketuker Di rumah sakit Ya kakak-kakak Adik-adik Matematikanya pintar semuanya Aku gak pandai Karena selama ini Ibu tidak jujur Kejujuran membuat anak Berkata Aku sama kayak mama Sama Membuat relasi kuat Ada relasi Nasihat masuk Baru ibu nasihati Nak-nak Dulu mama ini Orangkuannya miskin Jadi gak bisa les Tapi mama Punya teman Apalagi memakan cantik Kayak kamu Mama deketi cowok-cowok Yang pandai-pandai-pandai Tak suruh ngajari mama Gratis Mereka mau Wah oke Untuk ilmunya Ini anak cerita Setelah cerita Justru dapat solusi Jalan keluar Dapat inspirasi Mengerti asal-usul Atau pohon keluarga Mengerti DNA-nya Dan mengerti jalan keluarnya Itu anak punya masalah Tadinya lima Baru diceritakan satu Satu dimarahi Masalah lainnya Gak pernah selesai Tapi kalau kita memberi solusi Anak keluarkan semua masalahnya Itulah cara bagaimana Kita menjadi orang tua yang S Smart S pertama adalah Supporting Nah yang kedua Smart Supporting M Motivasi Nah sekarang kenapa Saya ganti gambarnya Ayah begitu bicara motivasi Karena itulah sebenarnya Kira-kira begitu Kalau nilainya jelek Kalau ibu-ibu Kadang bukan motivasi Anak nilainya jelek Nilainya jelek Gimana sih kamu nih Gak belajar Suruh belajar Main gadget Terubah Makanya belajar Belajar Begitu ya Ibu punya target Kalau bapak biasanya gimana Ya sudah lah nak Gak apa-apa Nanti juga naik Gitu ya kan Kenapa bapak nasihatnya begitu Karena bapak dulu juga Kimianya jelek Cuma dia kurang satu langkah aja Kurang satu langkah Jujur itu tadi loh ya Cuma dia kayaknya motivasi Ini gitu ya Anak deket sama papahnya Padahal bapaknya jerang di rumah Ibunya di rumah terus Tapi muarah setiap hari Anak lihat mukanya enak Gitu kan Dulu ibu-ibu pernah bercerita gak Sampai dari anak-anak Ma Bu guru galak Bu guru galak Gitu Pengen pindah sekolah Gitu ya Mungkin gak pernah kali ya Kalau di studio Tapi mungkin bukan soal pindah sekolah Bu guru galak Tiba-tiba covid dateng Anak belajar di rumah Sekarang anak curhat sama gurunya Sama teman-temannya Bu guru Yang di rumah lebih galak Kapan kita sekolah lagi Kapan kita sekolah lagi Gitu ya Itu bukan ibu yang supporting Tapi wajar sekali Kalau ibu seperti itu Karena ibu itu wanita itu detail Target tugas nilai bagus Makanya poin yang kedua ini Saya gantian penekanannya Tentu ibu juga boleh memberi motivasi Tapi ayah punya tugas Memberikan motivasi Cara memotivasi bagaimana Cara yang pertama Memberi imbalan Imbalannya apa Apa yang disukai anak Anak suka main game Oke Kalau nilainmu bagus Boleh main game Dua jam tambah setengah Lambat 30 menit Tapi kalau enggak Bahkan dihapus Hanya boleh Sabtu minggu Boleh dengan reward and punishment Dan rewardnya Adalah untuk motivasi Bahkan kalau saya Memberadikan diri Kalau anaknya ada yang suka uang Kasih motivasi Nilai bagus Kasih duit Tapi Nanti motivasinya rusak dong Pak Reward and punishment ini Hanya boleh untuk usia 6 sampai 10 tahun Jangka pendek 12 tahun Nah apa itu motivasi yang dari dalam Yang lebih hebat Tapi bukan berarti motivasi Yang dari luar itu enggak boleh Motivasi yang dari luar itu Ya diberi sesuatu Yang di luar dirinya Diberikan hadiah Diberikan makanan Diajak jalan-jalan Dikasih duit Dikasih jam game bertambah Dan seterusnya Itu namanya motivasi Dari luar dirinya Ini trigger Boleh jangka pendek Ya maksimum umur 10-12 tahun Yang lebih bagus lagi Adalah sebetulnya motivasi dari dalam Yaitu menanam cita-cita Bagaimana kalau punya anak Seperti anak saya Pas 1 SD Waktu itu anak saya di penabur Ya Enggak naik kelas Saya dipanggil sama guru Akhirnya diizinkan Naik kelas bersyarat Pak Jarot anak bapak Saya izinkan naik Tapi tolong di lesi nulis Karena anak saya kelas 2 SD Belum bisa nulis Main Enggak Malas bergerak Di sekolah suka kalamun Bengong Nilainya 4,5 2,0 Enggak ada kontak mata Dan seterusnya Dan itu karena game adiktif Singkat cerita Saya tanya dia Cita-citanya apa Dan dia Pengen jadi gamer Dia itu Enggak naik kelas Gara-gara main game Tapi cita-citanya Pengen jadi gamer Ya enggak apa-apa Daripada dipaksa jadi dokter Malah dia enggak termotivasi Maka saya bilang Ben, boleh ya Kamu cita-citanya Jadi gamer Boleh Tapi ingat Gamer itu Pekerjaan nantinya Apa bedanya pekerjaan Sama adiktif Pekerjaan itu Papa berangkat jam 8 Pulang jam 5 Jadi ada jamnya Karena kamu belum Full timer gamer Sehari 2 jam Tapi boleh ya Nanti kerjaanmu gamer Gamer itu Akhir bulan Papa dapat gaji Jadi jangan menghabisin pulsa Harus dapat duit Jadi saya setujui Dia cita-citanya gamer Setelah saya googling Ternyata gamer Satu bulan bisa 5, 4, 6 miliar Tergantung kemampuannya Tapi game Sebagai pekerjaan Jadi definisi ini Kita bahas minggu demi minggu Motivasinya itu Saya gunakan Sebagai motivasi Keinginannya Saya gunakan Sebagai motivasi Ben Ben Kamu akan jadi gamer Yang hebat Kalau kamu belajar Les matematika Dia les matematika Demi cita-citanya Bukan cita-cita orang tuanya Untuk seorang gamer Karena saya bilang sama dia Kalau kamu kuat matematika Logika Gamemu hebat Dia les matematika Demi seorang gamer Ben Kamu les bahasa Inggris Ben Kalau enggak Kamu lawan tandingnya Orang Ciledug Ciawi Cikias Cibubur Cirebon Kalau kamu pandai bahasa Inggris Kamu lawan tandingnya Orang Inggris Amerika Rusia Dia les bahasa Inggris Demi cita-citanya Dia semangat Karena itu cita-citanya Singkat cerita Kalau enggak disingkat Waktunya enggak cukup Singkat cerita Enam tahun kemudian Anak yang naik kelas bersyarat ini Ranking satu Dan tiga tahun kemudian Jadi sembilan tahun kemudian Dia menang ASEAN Scholarship Sekolah di Singapura Delapan tahun Sejak Sektri Sampai lulus kuliah Sekolahnya setahun Bisa 250 juta gratis Asramanya Seribu dolar gratis Seti bulan Bahkan dikasih uang saku Seribu dolar Kenapa? Karena dia Waktu mulai Sektri Sekfor Junior college Di Singapura Saya bilang Kamu mau jadi gamer yang hebat Kamu ngambil kuliah MIT Ngambil game maker Kamu ngerti gamer Kamu bisa bikin game Kamu seorang gamer Kamu tak terkalahkan Kamu juara dunia Lalu dia pengen sekali kuliah Di MIT Amerika Ngambil jurusan game maker Jadi cita-cita itu Harus keinginan anak Keunikan anak Kesenangan anak Supaya cita-cita itu Jadi motivasi Kalau enggak Cita-cita jadi beban Nah ini smart Namanya orang tua smart Ngasih cita-cita pun Anaknya di assessment dulu Kalau perlu Kalau enggak Berdasarkan minat Ya kemampuan Kemampuan assessment Kalau minat Kelihatan Nah Singkat cerita Anak saya Saya komporin Kalau kamu Enggak ranking di Singapura Kamu enggak bisa MIT Amerika Dapat gamer Maka singkat cerita Setelah 4 tahun Di Singapura Dia juga Lulus Stride A Rata-ratanya Bagus banget Dengan itu Dia bisa tiket Sebelumnya Kalau mau ke MIT Amerika Tapi setelah Dia dapat biasis 4 tahun di Singapura Bawasannya luas Pikinannya luas Dia mengenal dirinya sendiri Dia tes Kepribadian Dan dia berkata Pak aku enggak cocok Jadi gamer Itu hobi aja Bukan pekerjaan Aku kerjaannya Mau jadi R&D Aku mau kuliah Mechanical Engineering Lalu nanti Lalu nanti bekerja Sebagai R&D Gimana ya Pak Gimana ya Mah Itu maksud Papa dari dulu Kamu ulas matematika Kamu ulas bahasa Inggris Emang itu jadi gamer Bukan Untuk dapat biasiswa Karena untuk dapat biasiswa Itu yang dites Setelah dapat biasiswa Seandainya dia mau jadi gamer pun Enggak masalah Karena dia sudah pinter Jadi game tidak membuat bodoh Game tidak membuat orang ketagihan Game menjadi motivasi Itulah kekuatan motivasi Bagaimana cara memotivasinya Memotivasi sesuai keunikan anak Memberi imbalan Sesuai kesenangan si anak Itu namanya motivator yang hebat Bahkan bisa disebut seorang coach Singkat cerita Anak saya lulus kuliah Dari Mechanical Engineering Dan sekarang sudah bekerja Di pusat Jerman Namanya Scavler Yang ketiga Smart A-nya aktif Aktif sebagai apa Saya ganti Kasih penekanan Ibu Bukan berarti Bapak Tidak begini Kalau Bapak harus Lebih Sebagai Membangun relasi Teman yang baik Tempat curhat Maka kembali kepada Ibu Ibu baik Maka Ibu itu Mengajarkan hal-hal Alamiah Apa itu ya Kebersihan Kerapian Gosok gigi Mandi Cuci tangan Cuci kaki Potong rambut Potong gigi Potong gigi Potong kuku Cuci kaki Cuci tangan Nah itu Ibu Itu ya Bukan Bapak Yaelah Bapak mau suruh Ngajari anak mandi Gosok gigi Nah Bapaknya aja jarang mandi Mandinya Kalau mau ke kantor aja Begitu sore Kakak mandi dia Jadi Itu tugas Ibu Ada juga Beberapa spesies Bapak-bapak Bapak yang bersih Bersih Tapi Spesies langka Beliau diawetkan Tapi Ibu adalah Lebih banyak Untuk mengajarkan Hal-hal demikian Plus kreatif Nah kreatifnya Ini gimana Kalau Bapak apa Dalam soal aktif Ibunya sebagai Natural teacher Kreatif Instruktur Bapaknya aktif Sebagai apa Sebagai teman Kenapa Karena memang Bapak itu Suka bermain Teman bermain Yo nak kita main Yo nak kita main Jadi boleh Ibunya ngajari Anaknya bikin PR Bikin PR Bikin PR Itu boleh sih Ibu Tapi Bapak jangan ikut-ikutan Bapaknya ikut-ikutan Bikin PR Bikin PR Bikin PR Itu anak stres Ini kenapa Dua orang kompak sekali Aduh kayak di neraka Kenapa Herodes menikah Sama Isabel Jadi ini kenapa Dua orangnya jahat Jadi Kalau ibunya Bikin PR Bikin PR Bapaknya boleh Ganti Yo nak kita bermain Kita bermain Tapi sama mamah Sudah bikin PR Ya PRnya selesaikan dulu Baru barbain Nanti ibunya terkejut-terkejut PRnya 36 menit 30 menit selesai Mah mau main Selesaikan dulu Sudah cepat amat Jangan sekarang itu Anak pinter-pinter Mana ada PR susah Yang susah itu maunya Makanya orang tua Jadi motivator Memberikan motivasi Anak itu pinter Gak ada PR susah Yang susah itu maunya Nah ketika Bapaknya memberikan motivasi Dekombinasi Menjadi dengan Dengan Friends Meet Teman bermain Maka Dengan diajak bermain Sama bapaknya Dengan syarat PRnya selesai Nah Anak nih Kalau ada kepentingan Cepat Ya kan PRnya segera diselesaikan Kenapa? Karena mau segera main Kalau gak segera main Udah Bikin PR satu Ke toilet Bikin PR satu Buka polkas Bikin PR satu Ngapain dulu lagi Dua jam PR kagak selesai Coba dikasih motivasi Kalau PR selesai Kita bermain PR selesai Kita ke mal PR selesai Kita jalan-jalan PR selesai Kita sepedaan Maka nanti itu menjadi PRnya jadi gampang Makanya dikombinasi Tugas ayah dan ibu Tugas ayah Ayah adalah friend And playmate Sama caregiver Oke ngajak bermain Dengan demikian Maka seorang ayah Akan menjadi sahabat Bagi anak Khususnya nih ya Bagi yang anaknya Mulai SMP Harus ada waktu Berdua Bapak dengan anak perempuan Dan bapak dengan anak Laki-laki Tentu istri juga harus Tapi saya berikan penekanan Terutama Untuk membangun Figur ayah Inilah peran Seorang ayah Supaya dia menjadi Smart Parents Orang tua yang cerdas Karena aktif Dalam membangun relasi Di mana ibunya Lebih banyak Mengajarkan hal-hal Kebersihan Alaminya Termasuk hal-hal Sekolah PR Bapaknya mengkombinasikan Dengan bermain Kalau kebalik Gimana Pak? Gak apa-apa Karena memang orang menikah Itu kebalik-balik Jadi kalau kebalik Gak apa-apa Bapaknya rapi Ibunya gak rapi Namanya jodoh Dua dengak rapi Barangnya hilang terus Dua dengak rapi Barangnya dibungkusin semuanya Jadi orang menikah Itu lawan jenis Bapak ibu Menikahi lawan jenis Bukan sejenis Makanya kalau bapak rapi Ibu gak rapi Ibu rapi Bapak gak rapi Bapak romantis Ibu gak romantis Ibu romantis Bapak gak romantis Dua dengak romantis Anaknya tiga belas Dua dengak romantis Gak punya anak Jadi orang itu menikah Lawan jenis Bapaknya tega Menghukum anak Ibunya gak tega Kalau ibunya tega Bapaknya gak tega Itu namanya jodoh Karena menikahi lawan jenis Dua dengak Anaknya mati Digebuki bareng-bareng Sehati Bapaknya pukul berapa kali Sepuluh Aku sepuluh kali juga Mati itu anak Digebuki bareng-bareng Makanya orang menikah Itu menikahi lawan jenis Kalau bapaknya tega Ibunya gak tega Ibunya tega Bapaknya gak tega Oke Kita lanjutkan lagi Mengenai smart parenting Nah Menjadi sahabat Dengan cara menerima Mereka apa adanya Ini orang-orang hebat Di muka bumi Mereka punya kelemahan Ceritanya berbeda-beda Ada benang merah Yang sama dari semua cerita mereka Orang tuanya Menerima mereka Apa adanya Yang keempat Supporting Motivation active Ready Ready Siap Siap Kita jadi orang tua yang siap Kenapa? Karena perubahannya cepat banget Nah ini dulunya Kayaknya lucu 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 Banyak cerita Lucu Banyak cerita Tiba dia mau memberontak Nakal Gak mau belajar Kata-kata kotor Ngomong kasar Waduh Dulu lucu banget loh Rasin sekolah minggu Ayat hafalan Sekarang gak mau ke gereja Karena gereja orang tuanya Dianggap Ya itu mah Gereja mamon Gereja sesat Karena Anaknya lebih Pakai logikanya Gak percaya Sama penglihatan Buatan Itu masih Penyakit jiwa Pendidikanya papa itu Jadi anak sekarang ini Waduh Perubahannya cepat sekali Menghadapi perubahan yang cepat ini Apalagi perubahan Akibat lingkungan Teknologi Informasi Digital Dan sebagainya Lalu Bagaimana kita harus menghadapi Perubahan yang cepat ini Maka kembali kepada yang pertama Awal pendahuluan tadi Saya bilang relasi Di situ sebenarnya Saya kasih kesaksian Biar lebih gampang Anak saya Nomor tiga Lucu Cerial Chillful Rajin cerita Anak manis Tiba-tiba waktu SMP Gak peduli akademik Barangnya sering hilang Barangnya sering rusak Berubah-ubah cita-cita Segala sesuatu gak selesai Lalu kami Konsultasi ke psikolog Dan psikolog berkata Pak Anak bapak ini Pertumbuhan psikologinya Gak seimbang Figur ayahnya kurang Waduh bener Waktu itu saya aktif di partai Aktif biayasan Dagang sana dagang sini Kesibukannya luar biasa Maka saya harus mengurangi Dengan amat sangat dratis Kegiatan luar rumah saya Lalu mengantar mereka Anak-anak Dan kuat Terutama Nomor tiga Sama istri ke mall Itu aja Anak gak mau ngomong Sama saya Kalau pergi saya gandeng Dia lepaskan tangannya Saya bilang Teman saya punya Anak tuh begini Biasa tuh Pak Memang anak-anak Kalau udah SMP gitu Digandeng gak mau Bagi saya gak biasa Karena dulunya dia mau Jadi Ternyata ada masalah relasi Saya bapak yang jauh Jadi kedewasaan psikologi anak Tidak tercapek Karena saya bapak yang jauh Memang anak saya waktu itu Masih umur 12 Tapi kata-kata kotor Statusnya di Facebook Di Instagram Mengatai-ngatai gurunya Kepala sekolahnya di sekolah Bukan dikata-katai lagi Di sosmed Tapi di lawan langsung Dan sebagainya Sampai Jangan sampai orang tahu Kalau itu anak saya Karena anak saya Melawan di sekolah Tapi akhirnya Kami lebih tepat Memilih rendah hati Untuk pergi ke psikolog Dan siapa tahu Mencari jalan keluar Walaupun saya juga dikenal Sebagai pakar anak Atau pakar parenting Tapi sepakar-pakarnya orang Kadang begitu masalahnya sendiri Bingung juga Akhirnya saya pergi ke psikolog Dan disitulah Dianalisa Anak saya Otak kiri kanan tidak imbang Karena saya bapak yang jauh Bagi dia Maka solusinya adalah Saya harus Perubahan ini Saya harus dengan Arus siap menghadapi Jangan terus Pus anak Dengan tuntutan kita Padahal dia berubah Itu ada sebabnya Tentu tidak selalu Sebabnya ayah Dalam kasus yang lain Bisa juga sebabnya ibu Tergantung siapa Yang menjadi toxic parent Karena ada toxic father Ada toxic mother Tapi menurut Gerard Edelman Pemenang Nobel Hadiah Nobel Mengenai otak yang maksimal Gerard Edelman Itu anak harus Tidak boleh Sayang ayah Benci ibu Atau sayang ibu Benci ayah Tidak bagus untuk Perkembangan psikologisnya Singkat cerita dari Analisa itu semuanya Saya mulai belajar Untuk mengantar anak Dan tidak mudah Karena tidak mudah Maka awalnya kami pergi bertiga Saya istri sama anak Tapi sampai mal Kita janjian Kamu kabur saja Pergi saja kemana Bilang gitu Biar saya berdua Mau tidak mau berdua Sama dia Sudah akhirnya kita pergi berdua Dicuekin Didiemin Diajak ngomong tiga kalimat Dijawab satu kata Bahkan kadang dijawab Tidak usah banyak ngomong Itu ya Nah Tapi karena terus-menerus Konsisten Akhirnya kita bisa pergi berduaan Bahkan istri gak ikut pergi Waktu dia kuliah di Australia Saya kunjungi dia Tanpa membawa istri Anak saya perempuan Saya tinggal di kos-kosannya Tidur di ruang tamu Habis itu ya pergi bareng-bareng Jalan bareng-bareng Nafi bareng-bareng Dan menarik sekali Bahwa dulunya dia Perubahannya itu Dari tidak peduli akademik Barang sering hilang Cita-cita gak jelas Dan seterusnya Tiba-tiba mengalami perubahan Yang kebalikannya 180 derajat Jadi ketika anak disentuh Dengan kasih Figur ayah dipulihkan Maka anak berubah Menjadi Yang tadinya gak tanggung jawab Menjadi bertanggung jawab Nah kita harus siap Dengan perubahan-perubahan Mendadak Seperti itu Perubahan-perubahan Dari anak yang tadinya lucu Cheerful Tiba-tiba Memberontak Dan aneka perubahan lainnya lagi Yang kelima Terakhir sebelum kita Danya jawab Smart Yang terakhirnya T T ini bisa Tough Atau tough Sama Itu keras dan kuat Tapi lebih cenderung ke kuat Ya dalam arti bukan keras Didi anak dengan keras Kita harus kuat Kenapa kita harus kuat? Kenapa? Karena dunia ini mengerikan Anak-anak berubah luar biasa Mereka menjadi ateis Walaupun mereka baik Mereka narsis Mereka gak percaya Yang Tuhan-Tuhan Karena mereka sangat realistis Bahkan mereka yang ditakuti Berbeda lagi Zaman saya kecil dulu Saya takut cetan Takut gendrul Takut tuyul Sekarang anak kecil Mana ada takut cetan Takut tuyul Mereka takut gak ada sinyal Mereka takut lobet Itu mereka takutkan Selama ada sinyal Ada hadiran Tuhan Tuhan hadir bersama dengan kita Apapun bisa dilakukan Selama ada sinyal Begitu ya Ketika mereka kehilangan HP-nya Itu kayak kehilangan iman dan hidupnya Jadi memang dunianya berubah Semuanya dunianya berubah Lingkungannya berubah Tapi yang mengkhawatirkan saya Di gadget yang mereka pegang Mereka mengajarkan cinta kasih Universal Sehingga mereka bisa membantah Apa salahnya kita mencintai Ya masalahnya laki sama laki Apa masalahnya? Ya masalahnya perempuan sama perempuan Jadi nilai-nilai humanisme Nilai-nilai modalisme Nilai-nilai hedonisme Nilai-nilai hedonisme Walaupun mereka punya integritas Dalam hati gak bohong Mereka jujur Satu akun Nggak double-double akun Nggak nipu Mereka kerja baik Rajin Karir luar biasa Ada CSR 30% Karena bilang Western pelit cuma 10% Jadi mereka itu orang-orang yang baik Cuma Ya tadi Ada nilai-nilai Yang ini Yang disini Kita harus mendidik anak Dengan keras Dalam arti Kerasnya itu Digitanya itu Sikap kita yang harus Tidak boleh goyah Jadi keras dalam arti Yang pertama adalah Kita punya sikap Nilai hidup Yang kuat Termasuk Kalau kami mengajarkan Anak-anak itu Cinta Tuhan Dan juga cinta sesama Saya sering bawa anak-anak saya Keperdalaman Waktu kami bawa ke mentawe Untuk melihat 30 lebih sekolah Yang kami dirikan Awalnya sekolahnya Kayak gubuk seperti ini Untuk paut Nanti udah 2-3 tahun Muridnya stabil 30-40 orang Kami bangun Dengan gedung permanen Yang untuk bangunnya Bisa 150-200 juta Per sekolah Dan kami sudah membangun Lebih dari 30 sekolah Dan waktu Saya bangkrut 2019 Karena ifadasyat Bangkrut Maka anak-anak saya Yang sudah diberkati Mereka membiayai pelayanan Di pedalaman itu Bagi saya Saya merasa Selesai Mendidik anak Karena saya sudah Mewariskan Bukan biayasannya Tapi hati misi Hati mencintai sesama Jadi ketika saya Usaha saya diizinkan Tuhan bangkrut Pelayanan saya Tidak bangkrut Karena anak-anak diberkati Dan mereka membiayai pelayanan Yang di pedalaman Jadi untuk mendapatkan Anak-anak yang kuat Sekarang kuatnya itu Dalam arti anak yang kuat Untuk menghadapi dunia yang keras Anaknya kuat Dalam menghadapi dunia Yang nilai-nilainya goya Maka anak harus kuat Karena dia kenal Tuhan Jadi menurut saya Kuat itu juga Bagaimana membuat anak kuat Tidak ada kata lain Tidak ada cara lain Menurut saya Anak harus kenal Tuhan Dan sekarang terakhir Adalah bagaimana kita Sebagai orang tua kuat Dalam arti kuat Menghadapi masalah Pencobaan Godaan Anak nakal Anak berontak Anak mungkin mulai pacaran Dengan Yang tidak kita inginkan Anak mulai bergaul Dengan macam-macam Maka untuk sebagai Pribadi yang kuat Tidak ada cara lain juga Bapak Ibu harus Bergaul dengan Tuhan Terutama bagi saya Nomor satu Nomor dua Firman doa Firman doa Firman doa Mau dengar suara Tuhan Baca Alkitab Itu suara Tuhan Yang hitam di atas putih Maafkan saya Saya tidak terlalu percaya Sama orang yang bisa Dengar suara Tuhan Secara audible Saya mungkin akan berkata Seperti orang Orang milenial Itu orang sykofrenia Tidak bisa membedakan Antara impian Kayalan dengan kenyataan Nanti bisa-bisa Malah suaranya Aneh-aneh yang didengar Maka yang sudah pasti Yang sudah pasti Milenial suka Yang pasti-pasti Yang jelas-jelas saja Yang jelas adalah Hitam dan atas putih Apa itu suara Tuhan? Ya Alkitab Berarti yang beragama Kristen Tentunya ya Kalau yang beragama lain Ya sesuai dengan agamanya Masing-masing Ada kitab Itulah Suara Tuhan Bagi Tuhan yang diyakini Dan dipercayai Nah Itu adalah kekuatan Untuk menghadapi apa? Yang menghadapi Parenting yang tidak mudah Maka saya akhiri Dengan membaca quote ini Hidup ini perjuangan Dan pergumulan Bergaul dengan Tuhan Ada jalan keluar Dan kekuatan Yang diperbaharui Dari hari ke hari Tanpa itu Saya gak tahu Kita bisa kuat dari mana Karena masalah hari-hari ini Apalagi dengan tambah COVID Sebelum COVID Sudah shifting Shifting itu lebih cepat Daripada revolusi Shifting ditambah COVID Menurut saya ini Parenting masa genting Orang tua tiba-tiba Harus mengerjakan Banyak hal yang Dulunya gak dirancang Untuk dikerjakan Jadi Kita perlu belajar Menjadi Orang tua Yang Smart Sekolahnya sudah smart Ya kan? Solidio Sekarang orang tuanya Ganti harus yang smart Oke Terima kasih Saya kembalikan ke moderator Untuk kita masuk Di sesi tanya jawab Baik Waduh Luar biasa Terima kasih Bapak Doktor Insinyur Janarko Yang sudah memberikan Paparan Yang sangat Clear Sangat jelas Tentang bagaimana sih Menjadi orang tua Yang smart Sebelumnya Saya berpikir bahwa Karena disini Kami punya Pertanyaan-pertanyaan Yang akan ditanyakan Namun Secara tidak langsung Pak Jarot Sudah dijawab Oleh Pak Jarot Karena saya catat Disini ada Orang tua Orang tua Yang bertanya Bagaimana Medisiplenikan Ke anak Di tengah pandemi Di tengah Teknologi Yang sedang berkembang Saat ini Namun secara tidak langsung Pak Jarot sudah menjawab Ya Luar biasa Pak Jarot Tapi Ya sebagai moderator Saya tetap harus Memberikan Pertanyaan kepada Pak Jarot Untuk saat ini Saya kasih tiga pertanyaan Boleh Pak Jarot Termin pertama ini Yang pertama Saya Ingin Membacakan Pertanyaan dari Ibu Helen Ibu Helen Menanyakan Kepada Kita semua Bagaimana Membuat Anak itu Tertarik Membaca Buku Karena Anak saya Lebih suka Belajar Via audio Pertimbang Membaca Nah itu Itu yang pertama Lalu Gaya Belajar itu Ada tiga Yang utama Gaya Belajar Auditri Berarti dia akan Suka mendengar Gaya Belajar Visual Visual Ada visual Tulisan Dan ada visual Gambar Kalau visual Tulisan Dia akan Suka membaca Buku Di perpustakaan Atau di kamar Tapi kalau Visual Gambar Dia akan Suka Buku yang ada Gambarnya Atau malah Melihat Youtube Kalau yang Youtube Kombinasi Antara visual Dan auditory Gak ada yang Gaya Belajar Tunggal Bahkan manusia Punya tiga-tiganya Tapi mana yang Lebih dominan Lalu ada gaya Belajar Kinestetik Dimana semua Panca indranya Harus terlibat Harus banyak Bergerak Anak kinestetik Harus Diberi kesempatan Banyak olahraga Kalau yang lain Seminggu Dua-tiga kali Anak kinestetik Harus harian Untuk Diberi kesempatan Renang Atau jalan kaki Atau sepedaan Apapun juga Yang penting Dia bergerak Bahkan sebelum Jam-jam belajarnya Jam zoom-nya Jam online-nya Dia harus diajak Olahraga dulu Supaya si kinestetik Ini akhirnya Banyak serotonin Di otaknya Karena dia olahraga Lalu bisa duduk diam Nah Tapi bagi gaya Belajar yang memang Memang Auditori Itu Orang tua Kalau betul-betul Mau jadi orang tua Yang smart Yang mau punya Anak-anak hebat Maka anak-anak Yang belajar dengan Telinganya Dia mengingat Apa yang didengar Dia gak suka baca Nah maka Orang tua bisa Menderil dengan cara apa Diskusi Belajar kelompok Kasih izin dia Pergi ke rumah temen Atau temen yang ke rumah kita Ya pilih aja yang sehat-sehat Yang orang tuanya Kakeknya Udah vaksin semuanya Tapi anak-anak auditri Itu akan mengingat Apa yang dia dengar Nah di sekolah Dia terpaksa Mau gak mau Harus belajar Klasikal Sesuai dengan cara Masing-masing guru Mengajar Tapi di rumah Nah kalau kita bicara parenting Maka orang tua Harus memberi kesempatan Anak belajar Dengan caranya Anak-anak auditri Yang mengingat Apa yang dia dengar Wah paling senang diskusi Jadi waktu anak saya Nomor tiga Itu auditri Nomor satu visual Dia suka di kamar Sendirian Anak-anak visual Tulisan Yang suka membaca Ibu jangan salah ya Wah udah seminar parenting Aku jadi ibu yang baik Yuk anak Belajar di kamar Mama dampingi Jangan kaget ya Mah keluar Aku terganggu Ibu akan diusir Jangan kepahitan Itu anak emang cocoknya Membaca Dalam hati Di kamar sendirian Tapi si auditor Yang sukanya Dengan ngomong Suka-ngoceh Suka-ngong Orang itu Ketak ketahuan Kalau suka banyak ngomong Itu bisa Cara belajarnya Juga auditri Gak suka baca Yang suka baca Gak baca Gak baca Gak baca Gak baca Anak yang gak suka baca Disuruh baca Tambah stres Hanya diskusi aja Bahkan saya punya pengalaman Anak nomor tiga Yang waktu itu Kalau belajar tuh Sukanya diskusi Jadi kalau bisa ujian Saya masuk kamarnya Kita tanya-jawab Papa Aku besok ulangannya tiga Mau bantu gak Pastilah Seperti biasa ya Papa Siapin ceramah Kamu belajar Satu jam Nanti Papa masuk Tanya-jawab Ya kelamaan Aku belajar Papa masuk Tanya-jawab Aku belajar Kelamaan Pasok ulangannya tiga Terus cara belajar Yang cepat gimana Aku tanya Papa jawab Aku tanya Papa jawab Yang sekolah Siapa Jadi anak saya Yang baca pertanyaan Lalu saya cari jawabannya Saya baca Ini makhluk 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 spesies Ini nih Dia akan Kalau dia Baca pertanyaan Dia pengen tahu jawabannya Dia dengerin Masuk ke otaknya Nah anak seperti ini Memang Memang ada harga Yang harus dibayar Kalau mau Bapak ibu Anaknya pandai Yaitu dengan cara Belajar kelompok Atau tanya-jawab Kalau Bapak ibu Gak cabar Nyariin jawabannya Baca sendiri Kenapa sih Itu jawaban juga ada di buku Iya ada Tapi dia gak suka baca Di sekolah Biar dia belajar Membaca Tapi kalau di rumah Mau membantu Dia belajar Dengan caranya Ya kita harus Membanyesuaikan Sebagai mendampingi Dia belajar Sampai nanti Dia cukup dewasa Dan kuat Dengan cita-citanya Dan dia akan mencoba Untuk membaca Walaupun itu susah sekali Penderitaan bagi dia Dia tahu betul Bahwa lebih enak diskusi Sama teman Bersyukur kalau dia punya teman Yang mau diajak diskusi Jadi memang ini Berbicara gaya belajar Bukan berarti gak bisa berlatih Tapi orang-orang seperti itu Memang adalah penderitaan Untuk membaca Nah Kalau dia menderita Maka butuh dimotivasi Motivasinya apa? Seperti tadi Apa yang disukai? Dia suka makan Suka ke mall Suka jalan-jalan Selesai baca satu buku Selesai baca satu buku Kita ke kafe Kita ke Bandung Kita pergi ke teman Instagram mobile Terserah targetnya apa? Membaca buku yang tebal Tipis Atau membaca Dalam arti ya Belajar Belajar gitu ya Harian gitu ya Ya harus dimotivasi Tapi motivasi Kalau yang Motivasi dari dalam tadi Ya biarkan dia Membaca Karena sebuah Keinginan tujuannya Kalau dia cita-citanya Saya gak perlu baca Aku mau jadi chef Aku mau jadi animator Membaca kan tujuannya apa? Kalau gak ada tujuannya Kan juga gak usah dipaksa ya Minimal ya Membaca Materi pelajaran Yang ditugaskan Dan untuk materi itu Paling gak dia 6 atau 7 naik kelas Sedangkan yang Sesuai dengan tujuan Dan cita-cita hidupnya 9 atau 10 Nanti dia akan hebat Pada bidangnya Ingat bahwa Multiple intelligences Setiap orang unik Setiap orang cerdas Pada bidangnya Maafkan menggunakan Kata-kata binatang Tapi biar anak-anak yang Serti Raja Wali Ngambil jurusan terbang Anak-anak seperti Kelinci mengambil jurusan lari Dan anak seperti Kura-kura Mengambil jurusan Berenang atau menyelam Jangan si Kelinci Ngambil jurusan terbang Nanti dia merasa bodoh Merasa goblok Dibuli lagi sama temannya Raja Wali Ngambil jurusan berenang Yaelah Ipeja 0,2 2,0 Jadi Termasuk juga Bukan hanya Multiple intelligence Gaya belajar Auditori Visual Kinesthetik Tuhan berkati Baik Pak Jarad Luar biasa Tepat sekali Pak Di sekolah kami juga Kita menerapkan Multiple intelligence Karena kami Karena bagi kami Di sekolah solidius Setiap anak itu Memiliki keunikan Yang berbeda-beda Baik Pak Jarad Luar biasa Untuk pertanyaan pertama Boleh saya lanjut Pertanyaan kedua Pak Ini dari Ibu Esther Riana Beliau menanyakan Apa saja yang dapat Kita lakukan Untuk membuat Anak Tetap semangat Dalam belajar Jarak jauh Kurang lebih Seperti itu Ya Orang tua Kan menyekolahkan Anaknya Dengan harapan Sekolah Bikin anaknya Pinter Tiba-tiba Covid dateng Dan sekolah Mengembalikan Anaknya ke orang tua Untuk belajar di rumah Gimana supaya semangat Semangat itu Motivasi Nah Sekarang anaknya Model apa Bapak Ibu kan Mengamati Anaknya pasti beda-beda Senangnya beda-beda Ada yang memang Senangnya di rumah Baca buku Main game Ya tadi bilangin Kalau kamu sudah belajar Selesai Nah selesai belajar Itu ada indikatornya Kalau Bapak Ibu Cukup detail Mengikuti perkembangan Pelajarannya Misalnya Tanya jawab Atau tes Bikin soal Tapi lembar jawabnya Ditarik Dan nilainya bagus Oke Maka motivasi Imbalannya Untuk dia semangat itu Imbalan itu Harus sesuatu Yang membuat dia semangat Ada yang semangat Nabung Kasih uang Ada yang semangat Main game Kasih main game Tambah Ada yang suka Jalan-jalan Atau suka sepedaan Dijanjikan sepedanya Di upgrade Atau tambah Aksesori sepeda Atau mungkin selama dia Pengen helm sepeda Jadi Dia minta Kita minta Dia minta Kita minta Ini adalah Teknik dari motivasi Sampai waktu berjalan Dan cukup panjang Misalnya Dari Anak SD kelas 1 Sampai SMP Butuh waktu 6 tahun Kadang ya Untuk menanam cita-cita Dimana cita-cita itu Sampai jadi tujuan hidupnya Purpose driven life Hidup yang digerakkan Oleh tujuan Waktu anak saya masih Nomor 1 Nomor 2 juga Dapat asian scholarship Tapi saya cita yang nomor 1 sekarang IQ di bawah 120 Selalu ranking 1 Karena dari kecil Saya belum bisa kasih dia Cita-cita yang jelas Apa dokter Motivator Atau insinyur Tapi cita-cita Mau gak belajar ke luar negeri Wah dia mau Dia bikin tulisan di posternya Pengen belajar ke luar negeri Kita kasih tau lagi Papa mama Waktu itu belum diberkati Tapi kamu bisa dapet Biasiswa Sekolah gratis Anak saya dari kelas 1 SD Soal biasiswa Kenapa? Saya ingin itu jadi motivasi dia Bahwa itu satu-satunya jalan Dia sekolah ke luar negeri Kalau dapet Biasiswa Maka sekalipun IQ di bawah 120 Karena dia punya keinginan Sekolah ke luar negeri Dan itu hanya bisa Kalau dapet Biasiswa Dia rajin Karena mau dapet Biasiswa Nah itu artinya Orang rajin Karena punya sesuatu Di dalam dirinya Yaitu cita-cita Jangan memotivasi Yang bukan demi dia Nah kalau kamu pinter ya nak ya Kamu jadi kebanggaan Papa dan mama Papa bangga Itu kalau berkali-kali di ucapkan Lama-lama anak sadar Aku sekolah ini Untuk kebanggaan orang tua Aku sekolah ini Untuk kepentingan orang tua Kapan ya satu hidup Untuk diriku sendiri Jadi hati-hati dengan kalimat Walaupun kalimatnya Kayaknya bagus Kalau kamu pinter Papa bangga Apa salahnya Pak? Salah motivasi Ingat smart Supporting Motivation Motivasi Motivasi itu harus pas Harus bijak Supaya motivasi itu berdampak Pak Bu Pak Cerot Saya sudah motivasi anak saya Tapi anak saya tidak termotivasi Kura-kura Dimotivasi Mau dikasih sayap yang kuat Jadi Kalau dia kura-kura Dikasih motivasi Kasih makan ikan Mau dimakan ke laut Yang jernih Jadi motivasi anaknya Tiga Tiga macam motivasi Yang satu Sukanya kluyuran Waduh nak Nanti kalau kamu sudah selesai Ujian kali ini ya Ya karena sekarang Tidak ada renging-rengingan lagi Zaman sekarang Tapi rata-rata kamu Tahun lalu kan kamu 7,2 Kamu 7,5 aja deh Kita pergi kemana ya Gitu Dia mungkin pengen ke puncak Pengen ke gunung Pengen ke curug Tergantung sukanya apa Nah motivasi itu Harus berdampak Kalau enggak berarti kan Salah motivasi Jadi supaya anak semangat Belajar Harus dimotivasi Nah sekarang Lebih dalamnya Motivasi apa Yang membuat dia Berdampak Menurut saya Sebuah motivasi Kalau itu tepat Pasti berdampak Enggak ada motivasi Yang tidak berdampak Yang repot kan Nah anak saya itu Enggak pengen apa-apa Dikasih duit Enggak suka Main di game Enggak suka Suruh pergi sama teman Enggak suka Sukanya di kamar Kelihatan di youtube Nah itu dia sukanya Oke Dijanjiin internetnya Diganti yang lebih kenceng Enggak gitu Jadi Pasti ada kesukaannya Pasti ada Enggak mungkin enggak Cari Pasti ada Kesukaan itulah Yang dijadikan alat motivasi Kecuali Kesukaannya jelek ya Wah Saya sukanya maling ya Pak Kamu nanti maling Apa yang jual Jangan Jangan ya Kalau kesukaannya Berupa dosa Jangan dipakai Gitu ya Tapi pasti ada Manusia itu pasti ada Sesuatu yang bisa Dijadikan alat motivasi Ya Tuhan berkati Tuhan berkati Pak Wah Ya Pak benar sekali Jadi pintu masuknya Adalah Bagaimana kita Bisa memberikan motivasi Dilihat dari Hobi atau Milat anak ya Pak ya Dan setiap anak Pasti punya Keinginan Yang berbeda Tentunya dengan anak yang lain Luar biasa Pak Pak ini juga ada Pertanyaan dari Youtube Pak Masuk dari Ibu Marini Tadi menanyakan tentang Apakah ada Instrumen Atau alat ukur Untuk menentukan anak Apakah dia Kinesetik Yang ketiga tadi Itu Pak Jara Dari Ibu Marini Saya lanjut Boleh Pak Dari Youtube Juga Anak saya Pengen jadi Gamer Pak Saya juga Kasih les Tapi nilain Tetap Bisa tolong Diperjelas Tetap Bagaimana Pak Memotivasi anak Tersebut Supaya Mau belajar Math Walaupun Mau jadi Gamer Terima kasih Pak Oke Sekaligus aja Karena soal waktu Juga ini ada yang Di zoom Tapi direct Message ke saya Jadi moderatornya Gak bisa baca Karena ini Saya Tadi saya bicara Soal Pak Ayah Ibu Rupanya ini ada pertanyaan Gimana dengan Single parent Ya Gak masalah Kalau single parent Maka Misalnya single parent Ibu Maka anak Harus punya Bapak Rohani Bapak rohani Itu misalnya Seperti Paulus Itu bapak rohaninya Timotius Imam Eli Bapak rohaninya Samuel Kan Paulus bilang Sama Timotius Timotius Akulah bapakmu Di dalam Tuhan Karena Paulus Juga berkata Kepada Timotius Aku ingat iman Yang ada pada Ibumu Dan nenekmu Saya gak tau nih Keluarga Timotius ini Bapak dan kakeknya Kok kayak gak berfungsi Tapi Timotius hebat Karena dia punya Bapak rohani Paulus Atau Daud Berkata Ayah ibuku Meninggalkan aku Jadi malah Daud gak punya Figur ayah Gak punya figur ibu Tapi Daud hebat Karena Daud Berkata begini Dalam Masmur 27 Aja 10 Ayah ibuku Meninggalkan aku Tapi Tuhan Menyambut aku Makanya bagi single parent Itu kita berkata begini Jauhkanlah dirimu Dari yang najis Sibip lah kudus Maka aku akan menjadi Bapakmu Aku akan menjadi Bapakmu Dan kamu jadi Anak-anakku Jadi bagi single parent Pastikan anaknya Bisa ketemu Bapak Di sorga Tuhan menjadi Bapak kita Atau Dicarikan Bapak Rohani Dalam arti Figur Bisa Pak Kembala Bahkan bisa Figur jauh Figur jauh itu Misalnya Anaknya mengidolakan saya Saya udah jadi Bapak Figurnya dia Yang pasti Figur ini Harus juga Figur match Kalau anaknya Kayak Raja Wali Ya figurnya Harus Raja Wali Jadi kalau anaknya pendiam Carikan pendiam Di muka bumi Tapi yang hebat Kamu bisa Dikai SBY Pendiam Tapi jadi presiden Wow anak saya Nakal Pak Guala Pak Nah kamu bisa Kayak Ahok Kayak Durisma Kalau anaknya perempuan Galak tapi hebat Wah dia bener Aku kayak dia Satu spesies Aku bisa kayak dia Aku bisa kayak dia Itu namanya Figur Anaknya Anak saya tuh Gak rapi Pak Kemproh Gak bisa serius Cengengesan Gak bisa disiplin Gampang Kasih tau aranya Nah kamu bisa kayak Pak Jarot Nanti dia cari Saya kan Di Google Di Youtube Bener nih Gak bisa rapi Gak bisa serius Cengengesan Ketawa belulu Aku bisa kayak dia Gitu ya Aku bisa kayak dia Artinya dia itu Sudah jadi bapak rohaninya Atau jadi ibu rohaninya Jadi menjadikan Figur yang match ya Jangan anaknya pendiam Kamu terus banyak bicara Belajar ngomong Biar sukses Pinter gak banyak ngomong Anaknya tambah stres Tambah merasa salah Diciptakan Gambar dirinya rusak Jadi kita harus Memberikan dia Figur yang match Nah pertanyaan berikutnya Tadi adalah soal Anaknya udah Mau jadi gamer juga Tapi matematika Dileksi nilainya jelek Ya harus sabar ya Dulu anak saya itu Hampir gak naik kelas Menjadi ranking Menjadi Dapat biasnya Semua itu 9 tahun Tapi dapet ranking Itu 6 tahun Eksponensialnya 2-3 tahun Jadi Kasih dia target-target Yang achievable Saya awali dengan begini Anak saya nomor Bena ini Ben Kamu kalau bisa dapet 17 besar Ben Ya Kamu dapet 15 besar Maaf Kamu bisa 15 besar Kamu komputer di upgrade Bisa gak Ben Bisa Pak Yakin dia bisa dapet 15 besar Kenapa Karena satu kelas 17 anak Jadi kemarin kan dia Ranking 17 Naik kelas bersyarat Sekarang saya motivasi Jadi 15 besar Maksudnya Tiga dari bawah Oke Kamu bisa di upgrade Wah mertua saya datang Dari Cirebun Almarhum ya Kita kasih tau Opah Bena sekarang 15 besar Waduh Cirebun Satu kelas yang 50 anak Wah dia bangga Cucunya 15 besar Traktir Diajak makan Kalau itu mertua sudah bayar Baru kita kasih tau Satu kelas 17 Tapi anak itu Target yang achievable Jadi termasuk juga dalam Serial motivasi ya Dikasih target Yang sesuai dengan bidangnya Lalu diberi target-target Yang achievable Kemenangan-kemenangan kecil Mulai dengan Daud Mengalahkan Beruan Singa Sampai Goliat Sampai menaklukkan Israel suku demi suku Membangun Israel raya Jadi Kemenangan itu bertahap Berikan dia umpan-umpan Kemenangan kecil Dan jangan lupa Begitu ada perubahan kecil Positif saja Berikan dia pujian Jadi waktu anak saya Ambil gak naik kelas Kan nilainya 2,5 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 Kita leskan Istri saya berhenti dari BBI Gak ikut ini Gak ikut itu Dampingi anak Saya atau istri 6 bulan kemudian Setelah les Setelah kita Menghentikan segala Kegiatan di luar rumah Salah satu di rumah Maka anak yang nilainya 4,5 4,6 Ada perubahan Sekarang 5,2 Ya kan Kenapa yang kalah Hebat Ben Kamu dulu 4,0 Sekarang kelima Bulan depan 6 bulan lagi 6,0 Karena 6 bulan lagi Kenaikan kelas Kalau di alas 6 Naik kelas Jadi Kita targetnya itu Sedikit-sedikit Jangan begini Nah Kamu ranking 1 Kayak anak Pak Jarod Sekolah gratis 300 juta setahun 8 tahun Tiap bulan dikasih 1000 dolar Selama 8 tahun Kalau kamu ranking 1 Kamu Papa belikan Ipad Iphone Ii Yang lain Boleh semuanya Ya Anak 20 Sudu ranking 1 Ya anak akan berkata Begini Kan anak Kristen Solidio Ya kan Fah ma Gak ada yang mustahil Bagi Tuhan Itu mustahil bagiku Karena aku bukan Tuhan Aku anakmu Ma Sadar Sadar Jadi Jangan dikasih target Yang terlalu tinggi Targetnya tinggi Boleh Tapi dicapainya Berapa lah Sekarang Hampir Kanak kelas Lalu Mau ranking 1 Dalam berapa 6 tahun Jangan setahun Kecepatan 6-9 tahun Lalu Jadi Dari target yang tinggi Dokter Insinyur Astronot Apapun target itu Tarik mundur Sekian berapa tahun Lalu bikin Tangga sukses Jadi motivasi Bertahap Motivasi Motivasi Ditambah Diikuti Dengan yang namanya Target yang Achievable Nah itu Dan kalau anak Mencapai target Yang itu Dia berikan reward Ya Kan anak itu nilainya 4,5 4,0 4,5 Dia 6 Atau dia 5,5 Itu bukan tanpa Effort Tapi anak yang nilainya 4 Jadi 4,5 Itu perjuangan Nah waktu Dia berjuang Dan naik Ya gimana sih 4,5 Mama udah gak ikutin Kegiatan Mendampingin kamu Jangan Harus dipuji Hebat nak Tambah setengah Besok 5 ya Karena dia sudah Merasa berjuang Tapi hasil itu kan Duh Bodoh jadi pintar Itu butuh waktu Ini otak Ini strukturnya Harus dirubah Jadi Membuat anak pintar Ini perubahannya Banyak banget Kalau belajar Neuroscience Nanti makin ngerti Wah ada yang namanya Sinapsis Yang namanya Butuh ketekunan Konsisten Jangka panjang Ada peran motivasi Di mana Waktu saya jadi coach Di Metro TV Saya belajar sinapsis Mengenai perubahan otak Struktur otak Waduh Ternyata gak cepat Jadi Bapak Ibu Jangan Begitu anak berubah Kecil aja Nilainya ada 4,5 5,4 5,5 Setengah 5,2 6,4 lagi Udah ada perubahan Udah Peluk dia Hebat Yuk kita makan bareng ya Kita rayakan Naik satu digit Yang penting naik kelas dulu Dulu target saya itu Yang penting naik kelas dulu Jadi 6,6 Naik kalkas Alhamdulillah Haleluya Jadi waktu anak saya dulu naik kelas Saya senangnya minta Ampun Senang banget Karena bagi saya Anak saya naik kelas bersyarat Itu waduh Kalau dia betul-betul gak naik Itu akan dikebalikan kelas satu Nggak terbayang tuh Orang-orang ngomongin Pak Jarot Dia nulis buku parint Ternyata Ternyata gak naik Makanya waktu dulu Anak saya naik itu Senangnya minta abun Kayaknya lebih senang Daripada waktu ini Dapet basis Karena dia naik Itu senang banget Karena berangkat dari Naik bersyarat Kelas 2 SD Masih las nulis Gimana sih Tapi perubahan itu Awalnya pelan-pelan banget Sampai nanti dia eksponensial Jadi bapak ibu harus Kuatkan jantung yang kuat Jangan putus dulu Supaya nanti Waktu anaknya berhasil Kita masih hidup Semat yang kelima itu Tough Tough itu maksudnya Jangan mati dulu Jadi Lihat perubahan Yang pelan-pelan itu kuat Perubahannya pelan-pelan banget Tapi yang penting perubah Yang penting ke arah positif Jadi Tambah pintar itu Nggak gampang Yang gampang itu Tambah jelek Dia main game Nggak sekolah Dari empat ke empat setengah Itu susah banget Dari lima ke lima setengah Itu susah banget Tapi nanti ada saatnya Dari tujuh ke sembilan Itu gampang Itu saat eksponensial Namanya Jadi dalam segala hal itu begitu Mau turun berat badan Turun satu kilo pertama Susahnya minta abun Berikutnya Tiap bulan satu kilo Jadi Segala sesuatu yang pertama itu Susah Itu wajar Oke Tuhan berkati Ya Baik Pak Ya tadi Apa-apa kelewat Alat ukurnya untuk Kines Mengetahui gaya belajar Itu Apakah ada instrumennya Pak Tanya Oke Ya Bagaimana mengetahui Gaya belajar anak Auditori Kinesetik Ataupun visual Ya Yang paling murah Itu adalah pengamatan Diamati selama Misalnya tiga tahun Dua tahun Kalau kita Orang tua yang deket Sama anak Nanti kita tahu Ini nomor satu nih Banyak ngomong Biasanya auditory Yang satu nih pendiam Tapi gak bisa diem Bikin estetik Yang satu Suka aja di kamar Gak banyak ngomong Diem Suka baca buku Berarti visual Itu pengamatan Tapi kalau mau Dites bisa Bisa Pergi ke Tempat Misalnya kalau di Jakarta Ada family discovery Itu Pak Bapak Suman Jaya Bisa Atau Pakai sidik jari Walaupun sidik jari Ini kan Kalau di Kristen Karismatik Kan Oh ini bener gak nih Ilmiah gak Kalau saya Tahun 98 99 2000 Tiga anak saya Pada masa itu Tiga-tiganya Saya tes sidik jari Waktu itu Indonesia belum ada Yang lain Yang cabang dari Taiwan Dan saya Hamba Tuhan Banyak orang Panggil saya pendeta Walaupun saya bukan pendeta Tapi saya hamba Tuhan Tiap menyebut Diomongin juga Gimana sih nih Pendeta Ananya sidik jari Tapi sampai hari ini Sabarani berkata Bahwa itu ilmiah Karena ada ilmu Ada bidang ilmunya Namanya biometrik sidik jari Itu bisa mengetahui Bahasa cinta anak Gaya belajar anak Otak kanan kiri anak Anak mampunya apa Cocoknya jurusan apa Tapi berdasarkan Bawaan Jadi sidik jari itu Dari akhir sampai mati Kan gak berubah Sedangkan manusia berubah Maka sidik jari Tidak bisa mendeteksi Perubahan Yang dideteksi adalah Kemampuan yang diciptakan Tuhan Waktu dalam kandungan Jadi contohnya Saya nulis buku 66 Tes sidik jari Saya gak punya Kemampuan menulis Saya kemampuannya Ngomong Auditory Gak punya kemampuan menulis Menulis itu sinapsis Jadi bukan BNA Maka Tidak bisa mendeteksi Bahwa saya punya Kemampuan menulis Kemampuan menulis Saya rendah sekali Tapi waktu saya belajar Neuroscience Bahwa kita bisa Bangun sinapsis Sebuah kemampuan Yang tujuh turunan Ke atas gak ada Kita mau ciptakan Dalam hidup kita Bukan hidup si anak Membangun sinapsis Untuk diri sendiri Untuk Pengembangan Kepribadian Saya sebagai Pembicara Sebagai coach Alangkah hebatnya Punya buku Demi saya Saya akan belajar Menciptakan kemampuan Menulis Jadi jangan menciptakan Sesuatu yang tidak ada Pada anak Itu berat sekali Nanti anak sudah dewasa Umur 17-22 Dia mengambil keputusan Mau jadi apa Lalu dia membangun Sebuah kemampuan Dalam hidupnya Dia ikut coach Biasanya cukup mahal Kalau program coach Itu kan 90 menit aja 25 juta Atau ikut paket Yang lebih murah Rombongan rame-rame Itu dia juga Bisa 25 juta Udah berkali-kali pertemuan Maka orang yang diajari Seperti yang saya ngomong Sekarang ini Membangun sinapsis Membangun kemampuan Maka banyak coach Yang berani berkata Bawa anakmu ke saya Yang gak bisa public speaking Saya bisa bikin public speaking Yang gak bisa nulis Saya bisa bikin menulis Saya bisa ciptakan Apapun kemampuan itu Dalam diri anakmu Karena dia dibekali Dengan kemampuan ini Nah saya dulu Membekali kemampuan ini Dalam tujuan menjadi orang tua Jadi ayah jadi ibu Jadi parenting Maka Saya berani berkata Saya cukup smart Sebagai seorang parent Orang tua Karena saya membekali hal ini Tapi Saya tidak mengajarkan Orang tua mengubah anak Orang tua melihat Keunikan anak Dan gaya parentingnya Disesuaikan dengan Keunikan anak Itu jauh lebih Dalam arti bukan smart Tapi happy parenting Yang mudah Easy parenting Tapi benar Bagaimana melihat keunikan anak Dan orang tua menyesuaikan Oh anak ini Gaya belajarnya Auditori dengan telinga Oke Ajak diskusi Oh anak ini banyak ngomong Cocoknya marketing Jadi Itu namanya Mengenal keunikan anak Lalu kita Di anak Sesuai keunikan itu Nah untuk melihat keunikan ini Assessmentnya bisa macam-macam Kalau yang percayanya DNA Ya atas DNA Tapi kan mahal sekali DNA yang hanya untuk Makan apa yang sehat Tanya 8 juta Apalagi DNA Yang sampai ke kemampuan Dan sebagainya Ya 23 juta Itu pun di Indonesia Jarang-jarang Kebanyakan tes DNA Untuk aplikasi kesehatan Nah Maka bisa lewat Kayak temperamen dasar Foto karakter Di ESC Ini psikolog Banyak menggunakan ilmu ini Right type indicator Itu personality Ini beda ilmu ya Personality berbeda Di ESC Foto karakter Sama temperamen dasar Ini satu ilmu Ini boleh ke psikolog Mereka biasanya bisa Menganalisa data-data ini Untuk membawa anak Pada gaya belajar Personality beda lagi Ilmu Satu ilmu lagi Yang berbeda Yaitu sidik jari Ilmunya biometrik Jadi Ini memang ilmu yang berbeda Pasti nanti ada yang Yang tidak sama Karena ilmu yang beda Kayak Biologi sama kimia Tapi kan kan Biologi sama kimia Ada area yang sama Berarti itu kimianya Kimia darah Atau bio kimia Ada bagian yang sama Dengan biologi Maka untuk mengerti Gaya belajar anak ini Itu Ya paling gampang Kalau mau assessment Ke konsultan Kalau saya Termasuk orang Kristen Yang pakai nama Tuhan Yang bisa percaya Dengan sidik jari Sebagai bagian ilmu Yang ilmiah Sidik jari dosa Kalau itu Meramalkan kejadian Jadi Anda pergi ke tempat Orang menganalisa sidik jari Atau tangan Lalu hasilnya Outputnya itu Ramalan kejadian Nanti umur 17 Putus cinta dua kali Bakal bercerai tiga kali Itu dosa Tinggalkan tempat itu Dan singkirkan dia Tapi kalau itu Bukan berupa Meramalkan kejadian Tapi Menganalisa Hipotesa Kemampuan otak Oh ini otaknya Lebih kuat Limbiknya Ini lebih kuat Korteknya Ini lebih kuat Namanya reptilian kompleksnya Jadi otak manusia itu Sudah tiga bagian Waktu janin Reptilian itu besar Lalu berkembang ke Limbik Makanya anak kecil Usia ini Perasaannya kuat Belakangan Yang berkembang Korteknya Maka disebut Neokortek Karena berkembangnya Belakangan Neokortek ini Otak kiri otak kanan Nah semua otak ini Bisa dianalisa Dengan ilmu otak Neuroscience Tapi mahal Nah otak ini Bisa diwaki dari Sidi jari Maka namanya biometrik Itu lebih murah Kalau akurat Hanya Tuhan yang akurat Doa puasa Cari suara Tuhan Tapi suaranya salah Sesat lagi Jadi Gimana kita Menggunakan ilmu Kalau saya Kombinasi Jadi semua ilmu Saya pakai Karena makin banyak ilmu Yang dipakai Nanti irisannya Akan lebih tepat Anak ini cocoknya Jadi apa Sidi jari Lima saran Lalu pakai ilmu MBTI Ada empat saran Pakai DSC Foto karakter Sekian saran Irisannya Itu pasti Yang oleh ilmu Apa aja Disarankan itu Masih mencuali Dua tiga alternatif Tinggal anak Dibawa Ketemu dua profesi itu Biar dia yang Mengambil keputusan Mau jadi apa Nanti dia nyawanya Akan nyambung Misalnya anaknya Ini pilihannya Pada coach Atau marketing Coach atau saham Coach atau dokter Ini kasus anak Senomor satu Ya udah Anak saya Saya carikan Dua profesi ini Untuk ketemu Makan siang bareng Ngobrol bareng Nanti nyawanya nyambung Anak akan tahu Aku ini Gak ragu lagi Itu Menggunakan Keunikan Anak Tapi di-reconfirm Dengan Mempertemukan anak Dengan Profesi yang cocok Kalau soal gaya belajar Paling gampang Itu analisa Sehari selesai Tapi kalau cita-cita Kadang-kadang prosesnya Lebih panjang Tapi cita-cita Itu menjadi tujuan hidup Si anak Kalau dia Ini tujuan hidup saya Nanti akan terjadi Yang namanya Purpose driven life Anak itu bukan Tanggung jawab belajar Tanggung jawab Berat banget Anak Antusias belajar Semangat belajar Aku mau jadi dokter Aku mau jadi marketing Aku mau jadi Nah mau jadi Ini pas Sesuai keunikan dia Bahkan saya berani berkata Sebenarnya keunikan itu Tuhan yang menciptakan Karena Tuhan yang menciptakan Artinya cita-cita yang sesuai Dengan keunikan Tuhan Keunikan anak Itu cita-cita yang sesuai Dengan rencana Tuhan Nah itu Kalau udah sampai level itu Nanti Anak akan lebih Tough Dalam belajar Menghadapi kesulitan Karena itu cita-citanya Dia sendiri Oke Terima kasih Tuhan berkati Waduh luar biasa Pak Jarod Sebenarnya ini Pertanyaan-pertanyaan Masih banyak Pak Cuman karena waktu Sudah Tidak bisa memungkinkan Dan Bapak Ibu Papi Mami Ayah Bunda Yang ada di rumah Mohon maaf sekali Pak Jarod juga Saya dengar Mau ada acara Ke luar kota ya Pak Berangkat Selesai Zoom Langsung berangkat ke Solo Jadi Papi Mami Ayah Bunda Om Tante Yang ada di Zoom Dan yang sudah membuat Kasih pertanyaan Pertanyaannya Kami Buka Itu silahkan nanti Lihat di chat Dan nanti Akan kita tampung Mohon izin Pak Jarod Mungkin nanti Kita akan Kasih pertanyaan Menyusul Pak Oke Atau bikin webinar lagi UNA Mungkin kita Bikin lagi Mungkin webinar yang kedua Ini karena pertanyaannya Masih banyak Di tangan saya Banyak sekali Pertanyaan-pertanyaan Belum Belum Daftar muridnya Secara khusus Nah Bapak Ibu Ayah Bunda Tante Om Silahkan Daftar Muridnya Yang pasti Pak Jarod Akan selalu bersama Dengan kita Untuk memberikan Seminar-seminar Di kemudian hari Terima kasih Pak Jarod Ya terima kasih Ayah Bunda Sebelum kita Masuk ke sesi berikutnya Tetap ada door price Ini izinkan kami Pak Jarod Kita mau foto bersama Oke Kita mau foto bersama Silahkan dibuka kameranya Ya buat kenangan-kenangan Ini buat pembicara yang luar biasa Super sibuk sekali Dan jadi berkat buat kita semua Baik Boleh dibantu ya Ya Ibu Gracia Atau Ibu Ya sih Sudah siap ya Selamat siang Bapak Ibu Kita akan foto bersama Dan tolong kepada Bapak Ibu Dibuka Kameranya ya Ya silahkan Di slide 1 Senyumnya Iya Oke Jaya bebasnya Satu Dua Tiga Ya Untuk slide 2 Boleh tersenyum Bapak Ibu Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Bapak Ibu Tuhan berkati Ya ini Tanpa terasa Kita sudah Di ujung acara Dan sebelah juta Akan dilanjutkan juga Ada Operdoor price juga Luar biasa Pak Jarod terima kasih Atas waktunya Luar biasa Sudah bersama dengan kami Pada hari ini Silahkan Pak Jarod Mau closing statement Ada sesuatu yang disampaikan Silahkan Saya kasihnya waktu Satu menit Ya oke Ya Bapak Ibu Tidak mudah menjadi Orang tua Yang pintar Tapi kita semuanya Bisa di orang tua Yang baik Jadi saya hanya Mengulangi yang awal-awal Slide tadi Kita jadi ayah baik Dan ibu baik Kalau ayah baik Ibu baik Itu niat Baik bukan berarti Tidak pernah marah Tapi kalau marah pun Karena kita sayang Anak kita Jadi Kita bisa belajar Makin baik lagi Dan makin baik lagi Karena pintar itu Hari-hari ini Relatif ya Anak kita pintarnya Minta ampun Kita mau kejar Dia lari Kita lari Dia udah gak tau kemana Terbang ilmunya Tapi Kita orang tua yang baik Dan orang tua yang baik itu Ya Kembali lagi Kita mesti punya hubungan Dengan Tuhan yang baik Tapi Tuhan itu baik Kalau kita merasakan Kebaikan Tuhan Kita akan dimampukan Menjadi orang tua yang baik Tuhan berkati Tuhan berkati Salam Tetap semangat Pak Tuhan berkati Sampai ketemu di Kesempatan yang lain Pak Jaro Eh baik Pak Jaro Pak Jaro boleh Lai dari Terima kasih Selanjutnya seterusnya Saya Persilahkan kembali Ke host Untuk kita masuk Ke acara selanjutnya Kepada Mr. Ayumi Dan Miss Mona Silahkan Ya terima kasih Sekali Pak Julius Baik Terima kasih Pak Julius Modraper kita yang luar biasa Hari ini Tidak lupa kami juga Terima kasih Kepada Pak Jaro Untuk ilmunya juga Yang sangat luar biasa Mr. Ayumi Jadi Ternyata memang Menjadi orang tua itu Tidak gampang Menjadi smart parents itu Tidak gampang Tapi yang saya dapatkan Dari Pak Jaro itu Benar-benar luar biasa Yang pertama Dari smart itu sendiri Kita harus jadi orang tua Yang support Yang supporting Yang mendukung Anak kita Menjadi pendengar Yang baik buat anak Kemudian kita juga Harus memotivasi anak Sesuai dengan Kesukaan anak Jadi Jadikan hobi anak itu Untuk memotivasi mereka Kemudian kita juga Harus aktif Untuk mengajarkan Hal-hal yang alamiah Lalu harus kreatif Juga untuk bisa Menjadi teman Bagi anak kita Lalu kita juga Harus Siap atau ready Dengan perubahan-perubahan Cepat yang terjadi Pada anak Jadi jangan Tidak usah kaget Seperti itu Dan yang pasti Kita harus Start Atau harus Jadi orang tua Yang kuat Untuk anak kita Benar-benar Luar biasa sekali Ya Mr. Ayumi Untuk tips and trick Yang dikasih Sama Pak Jarot hari ini Yang penting Beruntung sekali Bagi Bapak Ibu Termasuk saya Banyak banget Catatannya Nanti boleh dong Dicontek Juga buat Untuk kita Nanti Sebagai Calon orang tua Oke Sekali lagi Terima kasih sekali Kami ucapkan Kepada Bapak Doktor Ingenior Jarot Wijenarko MPD Atas sharing Kepada kami Ya betul sekali Dan Bapak Ibu Kami juga Tidak lupa Untuk terus Mengajak Bapak Ibu Ayo bergabung Bersama kami Di sekolah Kristen Solideo Supaya kita bisa Menjadi satu Keluarga besar Di sini Dan Mr. Ayumi Mungkin nih Tadi Untuk Cara mendaftarkannya Seperti apa sih Bisa bantu Diingatkan lagi Kalian Caranya gampang Sekali Bapak Ibu Hanya tiga Langkah saja Yang pertama Berkonsultasi Terlebih dahulu Dengan kepala sekolah Terkait kebutuhan Akademis dari Putra Putri Bapak Ibu Kemudian yang kedua Setelah berkonsultasi Bapak Ibu Melanjutkan dengan Mengisi formulir Pekataran yang disediakan Dan melengkapi Atau melampirkan Administrasi Yang dibutuhkan Kemudian yang ketiga Dan yang terakhir Adalah membayar Biaya administrasi Untuk metode pembayaran Selain melalui transfer Bapak Ibu Juga bisa Melakukannya Dengan cicilan 0% Selama 12 bulan Dengan kartu Kredit DJ Agnes Mona Wow Ternyata segampang Itu Bapak Ibu Untuk bisa Mendaftarkan putra putri Bapak Ibu Kesekolah kami Hanya dengan 3M Melakukan konsultasi Mengisi formulir Pendaftaran Dan melengkapi Administrasi Dan yang terakhir Melakukan Pembayaran Nah Mister Ayomi Gak berasa Padahal masih pengen Panjang ya Waktunya Tapi sayangnya Bapak Ibu Kita sudah sampai Di penghudung acara Tunggu dulu dong Miss Mona Kadi kan kita Undiannya baru ada 2 Berarti ada sisa 2 lagi Untuk 2 orang Pemenang Yang beruntung hari ini Nah Tanpa tunggu lama Bisa kali ya Langsung kita undi Miss Mona Padahal tadi saya Udah sengaja Diam-diam Biar vouchernya Buat kita berdua Tapi ya sudah Pasti ada yang Memang harus Mendapatkan Poucher potongan Harga formulir Pendaftaran Sebesar 100 ribu rupiah Mari kita lihat Bapak Ibu Lepas Siapa lagi ya Yang 2 orang ini ya Wow Lepas Kami tunggu Kontaknya Dikirim ke kolom chat Supaya bisa Di follow up Oleh tim kami Kita lihat Pemenang teratur Satu lagi Yes Pemenang teratur Untuk hari ini Siapa Orang yang beruntung Tersebut ya Stop Ibu atas nama Iren Boleh kirimkan Kontaknya Melalui kolom chat Supaya bisa Kami follow up Untuk mendapatkan Poucher potongan Harga formulir Pendaftaran Sebesar 100 ribu rupiah Nah Sekolah Hari ini Bapak di surga Bapak di surga Kami bersyukur Dan terima kasih Untuk webinar Yang sudah kami lakukan Kami berdoa Supaya apa yang sudah kami Dapatkan Materi mati Dan juga Pengajaran-pengajaran Masukan-masukan yang berharga Dari Yang dapat menjawab Tantangan zaman ini Dan juga dapat hidup Sungguh-sungguh Memuliakan Tuhan Terpuji Lama Tuhan Kami bersyukur Kami juga terus berdoa Untuk orang-orang Tuhan murid Yang akan mendatarkan Anaknya di sekolah Tuhan berkasih mereka Sehingga mereka juga Segera mendapatkan Anak-anak mereka Dan menjadi Bagian dari kami Untuk kami didik Mereka Menjadi anak yang takut Tuhan Yang cerdas Yang berpengetahuan Yang selagi menjadi berkat Bagi dunia ini Terpujilah nama Tuhan Yang baik Kami bersyukur Kami berdoa Kami mohon Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup Amin Amin Terima kasih Pak Benny Dan terima kasih Kembali Dan mengucapkan Kepada Bapak Ibu Untuk partisipasinya Hari ini Dan jangan lupa Untuk mendaftarkan Putra dan Putri Bapak Ibu Nikmati penawaran-penawaran Spesial kami Kembali lagi ya Miss Munayas Dan ada program Scholarship Yang hanya untuk 20 pendaftar pertama Dan cicilan 0% Selama 12 bulan Dengan kartu Jadi tunggu apalagi Bapak Ibu Segera daftarkan Putra dan Putri Bapak Ibu Karena hanya hari ini 20 pendaftar pertama Akan mendapatkan Program Scholarship Yang totalnya Mencapai 260 juta rupiah Baik Bapak Ibu Kalau begitu Sampai jumpa Tuhan Yesus Momborkan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Nama ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu dengan teman-teman dan teman-teman dengan teman-teman dan teman-teman. Jadi sangat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!